Assalamualaikum pak Begini doang loh Oke Oke guys kembali lagi di channel Omban JR Yang pastinya di game Free Fire Battleground Nah di video kali ini Bang Omban JR akan membahas Yaitu penyebab sebenarnya Kenapa disini kalian mengalami Free Fire Tidak menanggapi gengs Di Free Fire versi original maupun Di Free Fire versi max ya Nah disini kalian simak aja video ini sampai selesai Agar disini kalian tau penyebab Sebenarnya gengs Kenapa aplikasi Free Fire tidak menanggapi ya Nah disini bagi teman-teman Yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa like video ini dan jangan lupa di subscribe Nyalakan notifikasi loncengnya Agar channel yang bermanfaat makin berkembang Dan Bang Omban JR lebih semangat lagi Untuk membuat tutorial selanjutnya gengs Dan agar channel yang bermanfaat Makin berkembang gengs Dan di video kali ini Bang Omban JR akan review HP Xiaomi Redmi 4A Karena disini ada salah satu subscriber saya Yang mengalami Free Fire tidak menanggapi gengs Menggunakan HP Xiaomi Redmi 4A ya Nah sehubungan disini Bang Omban JR Memiliki HP Xiaomi Redmi 4A Disini Bang Omban JR akan review HP Xiaomi Redmi 4A Untuk bermain Free Fire versi original Maupun Free Fire versi max ya Nah disini untuk bermain di mode class quad Sudah aman-aman saja ya guys ya Nah disini Bang Omban JR Percepat aja videonya Agar tidak memakan durasi ya teman-teman Agar kalian tidak bosan ya Nah disini Bang Omban JR Akan coba di mode ranked ya teman-teman Apakah ketika masuk ke pesawatnya Tiba-tiba nge-stack atau force close ya Atau ada pesan Free Fire tidak menanggapi gengs Dan ternyata aman-aman aja gengs Lancar dan tidak mengalami force close Atau nge-stack bahkan pesan Free Fire tidak menanggapi ya Dan disini kita langsung saja Lihat spesifikasi HP Xiaomi Redmi 4A Yang dimiliki Bang Omban JR gengs Nah disini untuk RAMnya itu 2GB Dan internalnya 16GB gengs Dan ketika Bang Omban JR menggunakan HP Xiaomi Redmi 4A Untuk bermain Free Fire versi original Atau Free Fire versi max Lancar-lancar aja gengs Tidak mengalami force close atau Free Fire Tidak menanggapi dan lainnya ya Nah disini kita masuk ke setelan Dan disini kita masuk ke tentang ponsel ya teman-teman Nah disini kalian harus perhatikan dari versi Androidnya ya Nah disini untuk versi Androidnya yaitu 7.1.2 gengs Kemungkinan disini untuk bermain Free Fire Cocoknya itu versi Android di atas 7 gengs Kalau kalian di bawah 7 Kemungkinan kalian akan mengalami Free Fire tidak menanggapi ya Nah disini untuk versi MIUI nya sudah 10 Dan RAM nya 2GB dan internalnya 16GB gengs Nah disini Bang Omban JR akan bandingkan spesifikasi HP Xiaomi Redmi 4A Yang dimiliki Bang Omban JR gengs Yang tidak mengalami Free Fire tidak menanggapi Dengan spesifikasi HP Xiaomi Redmi 4A Yang dimiliki subscriber saya Yang mengalami Free Fire tidak menanggapi ya Nah untuk disebelah kanan itu adalah Spesifikasi HP Xiaomi Redmi 4A Yang dimiliki oleh subscriber saya gengs Sedangkan disebelah kiri itu adalah Spesifikasi HP Xiaomi Redmi 4A Yang dimiliki Bang Omban JR ya Nah disini kita mulai yang kanan dulu gengs Nah disini untuk nama perangkatnya sama-sama Redmi ya Dan disini untuk nomor modelnya sama Redmi 4A Dan disini untuk di sebelah kanan untuk versi Androidnya yaitu 6.0.1 gengs Sedangkan di sebelah kiri yaitu untuk versi Androidnya 7.1.2 ya Nah ini berbeda gengs Nah untuk tingkat patch keamanan Android di sebelah kanan yaitu 2017 07.01 gengs Dan untuk di sebelah kiri untuk tingkat patch keamanan Android yaitu 2018 07.01 gengs Nah untuk di sebelah kanan untuk versi MIUInya versi 8 ya guys ya Dan disini untuk di sebelah kiri yaitu versi MIUI sudah versi 10 gengs Dan untuk CPUnya sama gengs Dan untuk RAMnya yaitu 2GB ya sama Dan untuk memori internanya sama-sama 16GB ya Nah disini yang berbeda adalah versi Android sama versi MIUI gengs Nah ternyata disini untuk penyebab kenapa disini kalian mengalami Free Fire tidak menanggapi Yaitu masalah versi Android kalian sudah lama gengs Jika versi Android kalian di bawah 7 gengs Nah kenapa? Karena disini Garena sudah menjelaskan gengs dari Garena Help ya Disini masalah Free Fire tidak merespon atau Free Fire tidak menanggapi Yaitu masalah versi Android kalian sudah lama atau spesifikasi tidak memenuhi gengs Nah ini termasuk penyebab kenapa disini teman-teman mengalami Free Fire tidak menanggapi ya Bang gimana cara untuk mengatasinya bang? Nah disini kalian tinggal masuk ke pengaturan di HP kalian Terus disini teman-teman tinggal masuk ke tentang ponsel Dan kalian tinggal masuk ke pembaruan sistem Nah semoga aja di HP kalian ada pembaruan gengs Dan kalian bisa bermain Free Fire secara lancar dan tidak mengalami Free Fire tidak menanggapi Atau ketika kalian masuk ke pasawatnya itu tidak nge-stuck ya Nah di video kali ini Bang Omban JR Skip Jika kalian ingin tanya-tanya kalian bisa hubungi saya lewat Instagram Oke di video kali ini Bang Omban JR Skip Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh